Intro Hai sahabat berbaju besi Sebelum kita melanjutkan episode ke 25 Teman-teman bisa membantu pengembangan channel ini Dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Sinematutura Baiklah mari kita lanjutkan cerita di rilis Ertugrul episode 25 Setelah berhasil menaklukkan kastil kenaik Templar Mereka segera menelusuri semua tempat-tempat lain di dalam kastil Untuk memastikan semua musuh berhasil kalah Sedang komandan Titus yang berhasil lolos Lalu membunuh seorang kesatria Dan menyembunyikannya agar tidak menaruh jejak Ertugrul dan kesatria lainnya menemukan ruang persembunyian para master Yang tidak juga mau menyerah dan mengunci diri mereka di dalam ruangan Hal ini tentu saja memaksa Ertugrul dan yang lainnya segera mendobrak pintu Setelah berhasil segera pertarungan terakhir terjadi Ya Allah! Nihilat! Nihilat dig luôn! Nihilat! Nihilatult! Nihilat! 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 Usai pertempuran para master akhirnya menyerah dan salah satunya memutuskan untuk bunuh diri dengan meminum racun Sisanya akan segera mendapatkan pengadilan Disamping itu juga nampak Turgut telah mengetahui dengan baik kastil tersebut Lalu segera menuju kamar Azam dan berhasil menangkapnya dalam keadaan tidak berdaya lagi Dengan segala kekacauan yang telah dibuat oleh Azam Ia tidak dapat lagi diampuni dan mendapatkan hukuman dari yang berhak menghukumnya Yang tidak lain adalah Turgut Turgut lalu mengikatnya di tempat penyiksaan dan segera melakukan eksekusi Mereka lalu mendapatkan semua berkas-berkas rahasia para Templar Yang telah ditinggalkan dan absin menjelaskan jika dalam berkas tersebut terdapat semua rencana-rencana para Templar Serta nama-nama orang yang telah mereka suap di kalangan pemerintahan ataupun orang biasa di semua negara-negara Islam Sedang Turgut, Bamsi, dan Dogan yang sedang memeriksa isi kastil berhasil menemukan letak kekayaan para Templar Dan melaporkannya kepada Suleman Shah Suleman Shah lalu membagi emas-emas tersebut kepada keluarga para syuhada Orang-orang di perkemahan serta kampung-kampung Kristen di sekitar mereka Untuk Kardinal Thomas sendiri, ia tidak dihukum karena memang tidak menjadi otak dalam kekacauan selama ini Melainkan ia hanya bertugas untuk mengetahui keadaan para kenaik Templar Dan bisa tidaknya diadakan perang salib nantinya Kardinal Thomas pun dikembalikan ke Roma Titus yang telah menunggu hingga malam hari Kemudian memutuskan menyamar sebagai anggota suku Kayi Lalu diam-diam meninggalkan kastil dengan amarah dan sumpah untuk melakukan pembalasan dendam Ertukrul dan yang lain menyadari hal itu sudah terlambat Kini Titus akan masih terus menghantui mereka Esok pagi pun tiba Dimana Suleyman Syah dan yang lainnya melakukan sholat sebelum meninggalkan kastil kenaik Templar Kastil kenaik Templar lalu dibakar Agar tidak lagi menjadi sarang untuk musuh-musuh mereka nantinya Suleyman Syah dan yang lain kembali keperkemahan dengan sambutan yang meriah dari rakyat suku Kayi Meski mereka berhasil memenangi pertempuran Mereka harus rela kehilangan beberapa orang yang tewas secara mulia di medan pertempuran Untuk menghormati para syuhada Mereka akan dimakamkan dengan layak di sekitar kema Kembali ke permasalahan keluarga Nampak Gundogdu tidak percaya dengan Selkan yang memberitahu jika ia telah hamil lagi Padahal sebenarnya memang Selkan telah hamil Namun semua perbuatan sebelumnya lah yang membuat Gundogdu tidak percaya Tidak hanya mendapatkan kata-kata buruk dari Gundogdu Selkan juga kembali harus dimusuhi oleh Gokce adiknya sendiri Hal ini membuat Selkan begitu frustasi dengan keadaan Lalu Selkan memutuskan untuk pergi meninggalkan kema Sedang Gundogdu sendiri dipanggil oleh ayah ibunya Untuk segera memutuskan nasib Selkan Gundogdu berkata jika sebenarnya ia telah melakukan talak dua Dan ketika mau melakukan talak tiga Selkan malah mengambil pisau Dan memutuskan untuk dibunuh saja dibandingkan harus diceraikan Suleman Syah menyarankan agar Gundogdu memberi kesempatan kedua untuk Selkan Karena ia telah benar-benar bertaubat dan mengakui semua kesalahannya Saat makan malam Suleman Syah mengumumkan jika Ertugrul akan segera dinikahkan dengan Halime Sebelum mereka pergi untuk melakukan pertemuan dengan para kepala-kepala suku Hal ini membuat Ertugrul dan Halime sangat senang Tidak berselang lama Kita melihat Sultan Al-Aziz mengunjungi kema Setelah mengetahui suku Kayi berhasil mengalahkan markas kenek Templar Al-Aziz juga sekalian ingin berpamitan Karena ia akan segera pergi ke Mesir Dan tidak mengetahui apakah ia akan kembali lagi atau tidak Dan tidak lupa juga ia membawa banyak emas untuk membeli semua pertemuan Sekaligus hadiah pernikahan kepada Ertugrul dan Halime Yang hadiah itu mewakili semua ucapan selamat dari keluarga-keluarga Al-Ayubiyah yang lain Tibalah hari yang paling dinanti Yaitu pernikahan antara Ertugrul dan Halime Pernikahan dilakukan dengan sederhana Sebab mereka masih dalam suasana duka Karena banyaknya syuhada di peperangan Seperti biasanya pernikahan ini dipimpin oleh Ibnu Arobi Sebagai tugas terakhirnya sebelum akan pergi meninggalkan perkemahan untuk waktu yang lama Seperti biasa pernikahan ini pun dimeriahkan dengan tarian pedang khas suku Kayi Terima kasih telah menonton! Selkan Usai pernikahan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!